Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau DP2KUKM, Kabupaten Luhu Utara melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola koperasi pada Senin 12 Juni 2023. Kegiatan yang digelar di Aula Hotel Bukit Indah Masampah tersebut diikuti puluhan pengelola koperasi, serta para pelaku samikro yang ada di wilayah Luhu Utara. Bupati Indah Putri Indriani yang hadir membuka acara dalam sambutannya mengatakan, Perubahan paradigma di dunia usaha dan koperasi sangat cepat, dari konvensional menuju non-konvensional, di mana pelayanan dan aktivitasnya telah mengarah ke arah digitalisasi. Olehnya itu Indah Putri berharap muatan dari pelatihan tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman. Khusus untuk pemberdayakan koperasi, KM dihidupan untuk secara lagi pengembangan koperasi itu yang betul-betul berbasis pada ini pemerintah luar. Bayu Segara mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.